Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik bersama dengan saya Angelika Luciana. Saya berdoa semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Hari ini kita dalam Minggu keempat Pekan Prapaskah. Dan kita bersuka cita karena di studio telah hadir bersama kita Romo Thomas Alfred Dino Lama Roang Kapusin. Yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal dengan Romo Alfred. Mari sahabat yang terkasih kita bersama menyapa Romo. Romo Alfred salam damai selamat datang apa kabarnya hari ini. Luar biasa mahlusi hari ini. Semoga sahabat ORK juga sungguh mengalami keluar biasaan dari Tuhan. Betul. Karena hari ini Romo berkenan hadir sungguh memberikan sukacita bagi kita semua. Terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih sebelum kita memulai permenungan pada hari ini. Marilah kita satukan hati membuka dengan sebuah doa yang akan dibawakan oleh Romo Alfred. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapak yang kekal dan kekuasaan kau tanti-antinya hadir menemani dan menguatkan kami. Melalui air engkau memberikan kami kehidupan. Melalui air engkau menyembuhkan kami. Bantulah dan berkatilah kami ya Tuhan. Terutama sahabat ORK dimanapun mereka berada. Semoga mereka senantiasa diberikan kesegaran baru. Melalui air kudus supaya mereka disucikan dan dibersihkan dari segala kesalahan. Dan mereka pada hari ini mendapatkan kelimpahan rahmat dan kasih setiamu. Tuhan haridan dan berkatilah kami semua. Kami serahkan ke dalam tanganmu yang berbelas kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersabda kalian yang haus datanglah ke sumber air dan kalian yang tak mampu membayar mari datanglah dan minumlah dengan gembira. Sahabat yang terkasih bacaan liturgi pada hari ini bacaan pertama dari Nubuat Yeheskil dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Yohanes. Dan saya akan membaca bacaan pertama pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Yeheskil. Bab 47 ayat 1 sampai dengan 9 dan ayat 12. Kata Nabi Terima kasih telah menonton aku keluar melalui pintu gerbang utara dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur seribu hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur seribu hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur seribu hasta dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat lagi berjalan. Sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku. Sudahkah engkau lihat hai anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusur ke tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang. Sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon. Di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku. Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke araba Yordan. Dan bermuara di laut asin. Maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan. Yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air di tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Masmur tanggapan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yaakob. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. Disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yaakob. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yaakob. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yaakob. Sahabat yang terkasih, sekarang marilah kita satukan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja Mulia dan Kekal. Tuhan, Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Serambinya ada lima dan di serambi-seramba itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan itu, ia menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya, ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, Maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, Bangunlah, angkatlah tilamu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang-orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilamu. Akan tetapi, ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadamu, Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, Angkatlah tilamu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu, Tidak tahu siapa orang itu, Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia di dalam baik Allah, Yesus selalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh, Jangan berbuat tusal lagi, Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, Lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi, Bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, Karena ia melakukan hal-hal itu pada hari sabat. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Romo Alfred, dari bacaan pertama dari Nubuat Yeheskil, Ada hikmat dan sukacita apa bagi saya dan sahabat pada hari ini, Romo? Pada pekan perpasca keempat ini, Gereja menawarkan kepada kita itu air. Air itu dalam dua bacaan ini berbicara kepada kita, Pertama itu air itu rupanya memberikan kehidupan. Jadi ketika ada air, Segala makhluk hidup akan hidup. Akan hidup. Nah itulah yang dikatakan oleh bacaan pertama. Sedangkan dalam bacaan Injil, Nah itu mulai tingkatnya lebih tinggi. Tadi kan memberi hidup. Sekarang rupanya air juga menyembuhkan. Jadi air yang menghidupkan juga ya, Romo? Ya, menghidupkan dan menyembuhkan. Jadi ini nanti diperpusatkan kepada Yesus. Rupanya air itu ketika bersumber dari Yesus, Air itu akan menyembuhkan dan menghidupkan. Karena Yesus sendiri adalah juga sumber air kehidupan buat kita ya, Romo. Pastinya. Jadi dalam masa prapasca ini, Kita diajak semua untuk menyadari bahwa sumber air kehidupan kita, Yaitu Yesus, harus kita raih sepenuhnya ya, Romo. Bagaimana caranya kita dalam masa prapasca ini, Untuk bisa mengimani dan mendapatkan air sebagai sumber kehidupan bagi kita semua, Romo. Jadi itu kita mulai dari nubuat Yesus, Kiel tadi. Iya. Dia bilang ke sini, Yesus, Kiel itu dibawa oleh malaikat dalam penglihatan. Masuk ke baik Allah, Dan dia mulai lihat, Oh, dari bariata itu ada sumber mata air. Jadi baik Allah, Ada aliran mata air. Jadi asal dari aliran pertama sumbernya itu berasal dari baik Allah. Dan malaikat itu membawa Yesus, Kiel untuk melihat proses itu. Pertama sumber, pertama kan kecil ya. Iya. Dan tidak, tidak ini, tidak dalam. Lalu nanti makin dalam, makin dalam, makin dalam. Itu yang diperhatikan, itu yang dialami oleh Yesus, Kiel. Itu kalau kita lihat tadi, itu ada empat kali. Iya. Yesus, Kiel itu disuruh masuk untuk melihat. Melihat, mencoba ya. Jadi kita lihat yang pertama kan, Tuhan, malaikat melalui malaikat itu katakan kepada Yesus, Kiel. Lihat, sumber airnya berasal dari baik Allah ini. Sekarang mengalir. Coba kamu lihat ini, Pertama itu kayak enggak ada bekasnya sama sekali. Kecil. Seribu hasta saya ukur, Sekarang-sekarang silahkan masuk. Lihat pertama itu pergelangan kaki. Berarti sangat hanya berapa senti. Sedikit. Nah, sedikit. Lalu seribu hasta lagi, Makin naik, lutut. Berarti tarap dari mata kaki ke lutut itu udah lumayan tinggi. Iya. Nah, kemudian sampai ke pinggang. Baru terakhir. Sampai tidak bisa terus injak. Tindak lagi. Berarti ini, Rupanya dalam proses ini, Air itu berawal dari baik Allah yang kecil, Tapi dia akan menjadi besar dalam proses itu. Berarti sumber itu, Walaupun kecil pertama, Dia akan menjadi besar dalam proses selanjutnya. Karena itu yang mau ditunjukkan bahwa rupanya air ini dari yang baik Allah mengalir terus, Makin jauh, air itu makin tinggi dan makin membuatkan kehidupan itu sendiri. Berarti sama halnya dalam kehidupan kita juga dong, Kita diberi Tuhan itu aliran sungai kehidupan berkatnya mengalir, Lama-lama memenuhi hidup kita seutuhnya. Jadi kan gini, ketika air itu bersumber dari Tuhan, Itu air ketika masuk dalam diri itu tidak akan pernah kering. Karena air itu nyambungnya ke sumber yang tidak pernah kering, Yaitu Tuhan sendiri. Jadi nyantolnya ke sana. Jadi barang siapa yang menimba air dari airnya Tuhan, Berarti air itu tidak akan bisa habis di dalam hidup kita. Malah memenuhi hidup kita sepenuhnya. Makan berlimpah-limpah. Tadi kan kecil, Makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Berarti berlimpah terus. Kenapa sumbernya itu yang tidak pernah kering, Jadi semua yang dilalui juga tidak akan pernah kering. Dalam konteks ini, Berarti bacaan pertama mengajak kita Untuk selalu menimbah dari air yang benar itu, kehidupan itu. Jadi kita semua akan hidup. Dan itu yang sungguh indah. Dia katakan dalam bacaan hari ini kan, Malekat itu membawa dia pulang. Apa yang dia lihat? Pohon-pohon itu tumbuh di pinggir kanan. Iya, di pinggir kanan, sungai-sungai itu. Dan ingat, Pohon-pohon ini menimba air dari sama. Jadi mereka hidup karena ada aliran air. Ketika tidak ada air, Pohon itu akan mati dan kering. Kalau kita pahami dalam konteks ini, Orang Israel kan dipadang pasir. Air susah sekali. Benar. Tapi ketika ada air yang semacam begini, Berarti di situ ada air, Di situ ada kehidupan. Di situ tidak ada air, Berarti tidak ada kehidupan. Konteks orang Indonesia agak susah. Mengapa? Karena kita punya musim yang Kemarau. Kemarau dan musim hujung. Kemudian kita itu punya air sungai yang luar biasa banyak. Jadi kita tidak begitu mengalami Betapa pentingnya sumber air itu. Maksud saya tidak pernah mengalami kekeringan. Tapi ketika kita misalnya di daerah yang kering itu, Kita tahu bahwa air itu sungguh sesuatu yang sangat berharga. Karena semua orang yang, Semua orang, Binatang, Pohon-pohon semua, Itu tergantung dari air itu. Tanpa air, Tidak bisa hidup. Jadi memang ini mau ditunjukkan bahwa, Kehidupan itu, Karena ada yang namanya air. Air itu mengalirkan kehidupan bagi semua. Roma, berarti kalau yang saya tangkap dari bacaan pada hari ini ya, Air itu sudah mengalir. Mengalir sungai. Dan memberikan kehidupan di sekitarnya, Pohon-pohon, Tumbuhan-tumbuhan, Dan mereka menghasilkan buah. Berarti sama halnya dengan kita dong, Roma. Kita kalau sudah dialirkan air kehidupan dalam diri kita, Kita juga harus memberikan kehidupan bagi sekeliling kita dong, Dengan buah-buah iman kita. Begitu bukan, Roma? Jadi, kita ini kan kayak pohon tadi. Kita sudah ambil air dari sana. Pohon itu menjadi hidup. Apa yang dihasilkan? Itulah buah. Buah itu yang dinikmati orang. Demikian pun dalam hidup kita. Ketika kita bersumber dari air itu, Kita juga akan seperti pohon tumbuh, Makin besar, makin besar. Dan ingat, kita juga akan menghasilkan buah. Dalam perkataan, dalam tindakan kita. Buah itu memberikan kehidupan bagi orang lain lagi. Berarti inilah lingkaran kehidupan. Kita terima dari Tuhan, kita hidup, Kita kasih juga dengan yang lain. Supaya mereka juga memperoleh kehidupan dari kehidupan yang kita terima dari Tuhan tadi. Berarti pas dengan masa prapaskah pada saat-saat sekarang ini ya, Roma? Makanya kalau kita hubungkan dengan masa prapaskah, Masa prapaskah itu kan masa pantang dan puasa. Jadi, itu kita hanya menyerahkan, Mengancantolkan hidup kita kepada Tuhan. Biar kita juga memberikan kehidupan bagi orang lain, Itu bukan dari diri kita, Tapi dari Tuhan sendiri. Roma, apa yang bisa kita lakukan untuk kita bisa menerima air kehidupan, Dan kita bisa berbuah, Menghasilkan buah-buah kehidupan, Kebaikan-kebaikan buat di sekeliling kita, Khususnya dalam masa prapaskah ini, Roma? Jadi, dalam masa prapaskah ini kan gereja menuntut kita, Untuk melakukan pantang, puasa, amal, dan doa kan? Iya. Ketika kita melakukan kepenuhan ini, Misalnya pantang dan puasa, Apa yang kita pantang dan puasa itu kan, Itu sebenarnya kita berikan kepada orang miskin. Yang lebih memerlukan. Yang lebih memerlukan. Kan, ini kita merem diri kita untuk tidak makan sendiri itu seharusnya. Lalu kita bagi itu kepada orang lain. Karena kita percaya bahwa apa yang kita miliki ini, Kan, berasal dari Tuhan ini. Iya. Seperti pohon sudah menerima dari air, hidup. Sekarang dia berbuah. Jadi, buahnya itu bukan dia makan sendiri. Pohon kan tidak pernah makan buah sendiri. Dia malah berbuah untuk orang lain. Untuk orang lain. Untuk burung, untuk manusia, untuk binatang yang lain. Dan demikian pun kita seperti pohon. Kalau sudah kita terima dari Tuhan, Berarti itu kita harus menghasilkan buah. Bukan bagi diri kita. Tapi buat orang di sekitar kita. Orang di sekitar kita kalau makan, Buah kita kan jadi enak. Dan itu dia menerima kehidupan dari Tuhan itu. Inilah maksud dari bacaan tadi. Jadi, bacaan tadi memberikan kehidupan pohon. Pohon juga memberikan kehidupan bagi yang lain. Bagi sekelilingnya. Dan menarik, dia bilang air itu membuat segalanya tawar. Bahkan dia bilang ekstrim. Air laut mati. Pun bisa menjadi tawar ya, Rahmah. Laut mati yang kadar garamnya sangat tinggi. Kata Yesekiel itu menjadi tawar oleh aliran air ini. Berarti apa? Mungkin ini kalau kelebihan garam kan tidak ada kehidupan. Iya. Makanya laut mati kan tidak ada kehidupan di situ. Tapi, ketika air itu masuk, menghilangkan rasa garam itu, mengurangi rasa garam. Di situ akan hidup. Ini binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi, ikan juga bisa hidup. Tumbuhan yang lain juga bisa hidup. Berarti dalam konteks ini, kadang-kadang kan kalau saya lihat itu kan kita juga mungkin kayak air laut asin ini. Tidak mau menerima ya, tidak mau menerima aliran air yang bisa menawarkan. Jadi, ketika kita tidak cantolkan diri kepada Tuhan, kita terlalu asin. Iya. Dan karena terlalu asin. Bisa membuat mati. Bisa mematikan yang lain. Dan itu dalam hidup kita ini kan, kadang-kadang mulut kita, perkataan kita, tindakan kita itu bukan memberikan kehidupan. Betul. Tapi mematikan kehidupan itu sendiri. Misalnya dengan kata-kata kita itu, kita hantam orang lain. Sehingga orang lain itu tidak bisa hidup. Seharusnya, sebagai orang yang mengikuti Yesus, kita paling tidak di masa perapaskan. Ini harus kita jaga perkataan kita. Jadi, kita rem kita. Atau kita rem WA-WA kita yang kacau-kacau itu. Benar. Kenapa ketika kita mengirim message di media sosial, itu kan sebenarnya kita mewartakan kehidupan. Jadi, ini namanya puasa gadget juga di situ ada. Harus. Harusnya. Tapi kita orang Katolikan kadang-kadang lupa akan buah-buah yang harusnya tampak. Kita lakukan ya. Jadi, kita jangan pernah menjadi laut asin yang membuat mati. Tapi menjadi air yang selalu mengalir, memberikan kehidupan bagi di sekeliling kita ya, Romo. Dan menariknya di sini, Romo. Bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tidak pernah habisnya. Berarti apa? Karena dia cantolkan hidup di sana itu daun buah yang selalu ada. Menghasilkan. Menghasilkan. Demikianpun kalau kita dalam hidup kita, kalau kita sungguh-sungguh mencantolkan hidup kepada Tuhan, itu buah hidup kita tidak akan pernah habis. Tidak pernah ada. Habisnya. Terus-menerus kita menghasilkan buah. Kita sendiri juga tidak mati. Betul. Oleh memberi kepada yang lain, kita tidak mati. Tapi kita malah makin hidup. Makin memberi, makin hidup. Dan buah yang tidak akan habis-habis itu katanya. Benar. Dan malah lebih bagusnya lagi di ayat terakhir adalah buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Artinya sangat berguna sekali memberikan kehidupan. Jadi, apapun yang dihasilkan pohon itu, itu memberikan segala-galanya. Buahnya dimakan, daunnya obat. Berarti memang bermanfaat semua. Berarti dalam hidup kita, kalau kita seperti pohon ini, harusnya kita juga memberi makan, karena buah kan, dan juga memberikan penyembuhan. Ya, memberikan penyembuhan. Memberikan semangat juga merupakan penyembuhan ya, Romo. Ya, makanya misalnya bulan ini, bulan Prapaskai ini, oke saya mau seperti pohon yang berbuah dan pohon yang daunnya ada obat. Berarti media-media sosial yang saya pakai itu untuk memakai dua hal ini. Mewartakan kabar sukacita yang baik. Yang menyembuhkan. Misalnya lagi ada orang sakit, kita kirim doa. Eh, saya berdoa, semoga engkau sembuh. Eh, dia lagi banyak masalah. Eh, saya bawa dalam doa, biar kamu bisa selesai dari masalah-masalahmu. Nah, itu adalah. Itu yang namanya memberikan kehidupan ya. Memberikan semangat ya, Romo ya. Luar biasa. Jadi, Romo bisa memberikan kesimpulan sedikit sebelum kita mengakhiri di sesi yang pertama. Untuk kita menjadi air hidup yang kita sudah peroleh air kehidupan dari Tuhan yang sesungguhnya. Jadi, pertama dari bacaan ini, kita belajar bahwa kita hidup bukan karena kita sendiri. Tapi kita hidup karena mengambil air hidup dari Tuhan. Dari baik suci, itu kalau air itu mengalir dalam hidup kita, kita itu memiliki hidup yang luar biasa. Tidak akan pernah kering. Hidup kita itu bermakna dan sungguh luar biasa. Itu yang kita terima. Lalu, ketika sudah kita terima hidup dari Tuhan, hendaknya kita juga memberikan hidup itu bagi orang lain. Bagi dunia sekitar. Seperti pohon tadi, karena dia menerima dari sumber air dari Tuhan. Karena itu dia buahnya bisa dimakan, daunnya menjadi obat. Berapa dalam hidup itu dia selalu memberikan makanan untuk orang hidup dan juga bisa menyembuhkan orang yang macam-macam. Berarti dalam hidup ini kita seperti pohon. Kalau sudah kita terima dari Tuhan, hendaknya pertama kita lakukan adalah mulut tindakan perbuatan kita itu memberi makan bagi orang. Contoh, lagi orang lagi sakit, kita memberi makan dengan apa? Dengan doa. Dengan kata-kata bijak. Dengan hal-hal yang positif. Membangkitkan semangat orang itu. Lalu mereka yang lagi sakit, kita kirim hal-hal yang membuat dia sembuh dari penyakitnya. Seharusnya itu yang kita lakukan dalam proses ini. Tapi apakah kita mampu? Jangan-jangan kita terima dari Tuhan penuh, tapi kita enggak kasih dengan orang. Baginya sedikit-sedikit itu enggak boleh. Betul. Tadi itu kan daun yang tidak pernah layu, buah yang tidak pernah habis. Berarti semakin memberi, semakin. Banyak kita menerima. Ya. Betul. Roma ini menarik sekali, tapi kita akan jeda sesaat dulu ya. Sahabat yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang sudah disampaikan oleh Roma Alfred. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan puasa rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat yang terkasih. Kembali lagi bersama Roma Thomas Alfred di Nola Maruang Kapusin dan saya Angelika Luciana. Anda masih menyimak oase rohani katolik. Sahabat yang terkasih, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar iman, Anda dapat menyampaikan melalui SMS 0882-9019-0900. Atau Anda dapat men-sharingkan pengalaman iman katolik Anda melalui email orkkac.yahoo.com. Roma Alfred, kita kembali lagi pada dialog iman di sesi yang kedua. Tadi di dalam sesi yang pertama, Roma sudah menjelaskan bagaimana kita dapat menerima air sebagai sumber kehidupan dari Tuhan sendiri, yaitu Tuhan sumber kehidupan kita. Kalau dari bacaan Injil, menurut Santo Yohanes pada hari ini, ada hikmat apa, Roma? Jadi menarik, tadi dalam bacaan pertama itu kita melihat itu air yang mengalir. Air yang mengalir, dari sumber kehidupan ya. Dari baik Allah air itu mengalir, memberikan kehidupan. Sekarang kolam. Berarti air itu kan diam. Di dalam kolam itu. Tapi ketika ada riakan, berarti turun malaikat, orang yang berada di sekitar kolam yang sakit apapun harus masuk untuk disembuhkan. Tadi air mengalir, memberi kehidupan kepada semua. Sekarang yang diam, menyembuhkan. Tapi diam bukan dalam ketenangan. Dia pada saat riak, baru mereka bisa disembuhkan. Kalau riaknya hilang, hilang. Jadi air yang tenang lagi. Dalam konteks ini, kolam Bethesda ya tadi itu mau menimbulkan bahwa ketika ada kehadiran Tuhan, air itu ada riak. Dan ketika orang yang sakit masuk ke dalam, sekarang menjadi sembuh. Masalah yang kita temukan disini adalah, tidak semua orang bisa masuk ke sana pada saat goncangan itu. Goncangan itu berarti durasi waktunya pasti sangat pendek. Dan orang pasti akan berebutan untuk masuk mendapatkan kesembuhan. Berarti disitu ada perebutan tempat. Untuk buru-buru siapa cepat, siapa masuk. Karena kolam itu kecil, untuk masuk ke sana itu kan perjuangan luar biasa. Karena saking banyaknya orang. Berarti dalam proses ini, ada perebutan macam-macam hal terjadi menuju kolam itu. Ada orang yang bisa cepat sampai, ada yang tidak sampai-sampai. Seperti yang contoh pada bacaan ini. Iya, orang lumpuh itu tidak sembuh berapa tahun? 38 tahun. 38 tahun. Bayangkan 38 tahun, dia tidak bisa masuk kolam itu. Kesempatannya tidak ada. Karena keterbatasan kelumpuhannya dia. Dan tidak ada yang membantu. Berarti dalam bacaan ini kita tahu bahwa rupanya, orang yang sakit itu akan egois dia. Tidak punya respek dia dengan orang lain. Tidak punya rasa untuk tolong-menolong. Untuk tolong orang lain. Karena itu, ini kejadian bahwa 38 tahun, dia tidak ada yang temannya. Tidak ada keluarga, tidak ada siapapun untuk menolong dia membantu masuk ke dalam lain. Masuk ke dalam kolam itu. Karena itu ketika Yesus datang, Yesus tahu orang ini sudah lama sakit. Biasanya Yesus itu, nyembuhkan itu karena permintaan orang. Sekarang Yesus menawarkan. Menawarkan. Maukah engkau sembuh? Mengapa perkataan ini keluar? Karena Yesus tahu, orang ini tidak ada harapan lagi. Iman yang akan kesembuhan sudah hilang. Dia tahu bahwa hanya air ini yang tahu sembuhkan, bukan orang lain. Karena itu Yesus tawarkan, maukah engkau sembuh? Berarti dalam proses ini kita tahu bahwa ketika kita lemah, tidak berdaya, seperti tidak ada pertolongan. Saat itu kekuatan Tuhan bisa masuk untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Kita kadang memang dalam hidup ini berasa seperti itu ya. Contoh, misalnya ketika penyakit kita, ketika kesulitan kita sudah sampai tarap tertinggi. Kita sudah cari kesana, kesini, tidak ada yang menolong. Seolah-olah semua jalan keluar tertutup. Tertutup. Sebenarnya Tuhan datang kepada kita. Maukah engkau kesembuhkan? Maukah engkau ketolong? Ketika kita bilang mau, saat itu juga ada namanya mujizat. Terjadi. Terjadi. Dan ini terjadi dalam diri orang yang lumpuh ini. Iya. Dan orang lumpuh itu tidak ada tahu lagi. Makanya dia bilang, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Mendahului aku. Berarti apa? Mendahului ini penting. Iya. Berebut ya. Berebutan. Karena itu dia bilang, ya enggak ada lagi orang. Kalau memang kau mau, ya sembuhkan saya. Tapi kalau enggak mau juga, enggak apa-apa juga bagi saya. Mungkin gimana lagi saya hidup macam begini? Berarti sudah pasrah. Sudah pasrah. Tapi dia tidak sadar bahwa itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Karena itu, Yesus tidak lagi melalui proses pengobatan secara rohani duluan. Dia langsung, sekarang bangun angkat tempat tidurmu, tilamu, dan berjalanlah. Perintah itu karena orang lumpuh itu sudah memasrahkan, memindahkan lumpuhnya kepada Tuhan. Tuhan menjadikan, melepaskan ikatan kelumpuhan itu membuat dia berjalan. Pada saat itu juga, perintah mengangkat tempat tiduri, tempat tilam itu, itu perintah bergerak. Berarti dia reaksi untuk bangun. Kan tempat tilam kan begini, untuk bisa diangkat tempat tilam kan, tilam kan harus berdiri dong. Harus bangun berdiri. Bangun berdiri. Ketika diangkat begini, langsung bisa berjalan. Dan dia langsung berjalan. Tapi masalah kedua muncul, itu hari sabat. Hari yang tidak boleh ada suatu pekerjaannya. Karena ini hari sabat, ini menjadi masalah. Tidak boleh kerja. Tidak boleh melakukan hal-hal yang ekstrim begini. Karena itu ya diprotes oleh orang-orang. Orang-orang yang, orang-orang parisi, orang-orang Yahudi. Eh, ngapain kamu itu kerja-kerja? Tapi inilah kekuatan Tuhan yang dalam proses ini. Sampai di situ paham ya? Paham. Karena ini penting untuk kita bisa berlangkah. Iya, jadi pada hari itu kan harusnya hari sabat. Dimana seharusnya tidak boleh ada suatu pekerjaan ekstrim. Atau mengangkat-ngangkat barang-barang gitu ya Romo ya. Kemudian? Dan sekarang orang lumpuh itu sudah sembuh. Dia kan senang dia. Dan dia bawa itu. Tilamnya. Tilamnya. Ini makanya diprotes oleh orang. Yahudi. Siapa sih menyuruh? Mencari siapa menyuruh itu akan dilengketkan dosa. Siapa yang menyuruh itu menjadi penyebab orang ini. Melakukan pekerjaan itu. Melakukan pekerjaan itu. Berarti orang yang menyuruh itu. Harus menanggung dosanya. Menanggung dosa orang itu. Oh, kata orang itu. Tadi ada yang menyuruh. Tadi ada yang menyuruh. Tapi saya tidak kenal dia. Karena sudah hilang Yesus di tengah-tengah orang itu. Nah, baru nanti dia ketemu dengan Yesus. Proses yang tidak biasa dilakukan oleh Yesus. Kan Yesus bilang apa? Pulanglah. Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini ada muatan di sini. Dosa bagi orang Yahudi menyebabkan penyakit. Melepaskan dosa membuat orang itu lepas dari penyakit. Tapi Yesus buatnya terbalik loh. Yesus tidak melepaskan dosa orang di sini duluan. Dia suruh angkat tilang. Baru melepaskan dosa. Berarti dia menyembuhkan dahulu dong. Nah, jadi ini hal-hal yang agak unik, menarik dalam proses ini. Jadi kita mulai dari kolam dulu ya. Iya. Jadi kolam tadi itu adalah air yang tenang dan diam. Karena itu air yang tenang dan diam, bagi bacan ini tidak menyembuhkan. Harus ada pergerakan. Harus ada riakan. Pergerakan. Dan pergerakan ini adalah kehidupan. Kehidupan itu, kolam itu biasa saja. Tapi ketika hadirnya Tuhan dalam gerakan itu, maka dia menyembuhkan orang sakit. Berarti air itu menjadi sarana berkat kehadiran Tuhan dalam air itu. Karena kehadiran malaikat itu menyembuhkan. Malaikat pergi, semua jadi tidak ada apa-apa. Tenang lagi dan tidak ada kesembuhan lagi. Dan ini dalam proses hidup kita, kita juga sebenarnya seperti ini. Air itu menyembuhkan kalau memang ada kehadiran Tuhan. Kalau air yang tidak menyembuhkan, yang tidak ada apa-apa. Berarti kita sebagai anak Tuhan, kalau kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Kita harus bisa melakukan sesuatu yang bisa menyembuhkan atau memberikan kehidupan bagi sekeliling kita, Romo. Jadi dalam konteks ini kan kayak gereja kita ya. Memberkati sesuatu pakai air kudus. Jadi air itu disucikan. Diberkati. Berarti itu kan Tuhan yang memberkati. Air itu menjadi kudus. Dan air itu bisa menguduskan dan menyembuhkan yang lain. Makanya contoh rumah harus diberkati. Bukan hanya berkat biasa, tapi harus ada percikan air. Air yang dipercik itu yang menyembuhkan dan membersihkan semua tempat itu. Jadi dasarnya kita kuat di situ bahwa air itu tidak sembarangan, tapi air itu sudah dikuduskan karena berkat kehadiran Tuhan. Kemudian dalam konteks ini air ini rupanya terbatas. Dan kita mendapat bahwa rupanya Yesus itu menjadi sumber air. Tidak perlu masuk kolam. Ketemu Yesus, sudah langsung sembuh. Sudah langsung sembuh. Contohnya seperti orang ini ya. Kata Yesus dalam Injil Yohanes kan. Akulah sumber air hidup. Barang siapa minum dari air ini tidak akan pernah haus lagi. Jadi Yesus itu mau menunjukkan kepada kita. Tidak perlu kita butuhkan air yang apa. Dengan menimba air dari dia, kita akan hidup terus. Tidak akan habis. Tidak akan haus. Tidak akan mengalami kekurangan apapun dalam proses ini. Tapi harus datang kepada Yesus sendiri. Dan itu harus didasari juga dengan iman dong. Ya, iman. Jadi tadi kita lihat dalam proses ini. Orang lumpuh itu sebenarnya imannya itu sangat-sangat kecil. Bahkan dianggap sudah kehilangan imannya. Tapi Tuhan itu punya kekuasaan untuk mendekati orang-orang semacam itu. Tuhan tahu perjuangan orang itu sudah luar biasa. 38 tahun. Kita menderita berapa tahun ya kadang-kadang kita... Sudah putus asa. Sudah menyerah ya Romo. Ya, satu dua bulan saja kita sudah protes. Ada yang bertahun-tahun berada dalam derita dan kesusahan. Tapi ketika dalam proses ini dia berpasrah kepada Tuhan, pasti dia akan sembuh. Bayangkan 38 tahun itu imannya kayaknya nggak ada lagi itu. Tapi dia tetap percaya bahwa air yang itu bisa menyembuhkan gitu ya. Itu satu iman yang dasarnya memang sudah ada. Sudah kuat. Dia pokoknya harus masuk kolam. Apapun yang terjadi. Dan dia terus berjuang. Mungkin selama 38 tahun. Sedangkan kita kan perjuangan kita untuk apa tuh mungkin kadang-kadang... Kita kalau dalam hidup ini diberikan kesulitan satu dua... Diberikan sakit lah Romo. Misalnya sakit gigi satu dua hari aja kita udah merasa... Gimana? Ini lumpuh-lumpuh kaki itu berarti tidak bisa apa-apa. Tidak bisa bergerak. Tidak bergerak berarti itu mengandalkan orang lain. Makanya hidupnya ini dari pengemis macam-macam. Dan dia selama 32 tahun dalam hidup seperti itu. Berarti dia dicemohkan, dilecehkan, dan dihina orang. Dan dia melalui itu dalam proses yang panjang sekali. Tapi dia selalu percaya air itu... Bisa memberikan kesembuhan. Dan sekarang tingkat kepercayaan itu menjadi berubah... Berkat perjumpaan dengan Yesus sendiri. Tidak perlu ada air yang goncang. Dengan berjumpa dengan Yesus, orang menjadi sembuh dan diselamatkan. Benar. Dan bagaimana ya? Orang ini kan Romo di dalam ceritanya tidak menyadari bahwa yang menghampiri dan menawarkan kesembuhan itu adalah Yesus sendiri ya. Dia masih bilang, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan saya. Memang kan gini? Dalam proses hidup kita ketika beban itu menjadi berat. Itu kita kadang-kadang tidak lagi mengenal kehadiran Tuhan. Benar. Nah itu yang saya maksud. Sama seperti orang lubur ini ya Romo? Jadi mata hati kita, mata batin kita, mata indrabi kita itu tidak lagi menangkap kehadiran Tuhan. Karena saking sulitnya, saking beratnya lagi. Jadi ketika Tuhan menawarkan diri itu, kita juga kayak... Antara percaya dan tidak nih. Memangnya bisa. Kayaknya Tuhan tuh gak ada lagi deh. Gue udah doanya, udah panjang ini, udah lama ini. Gak sembuh-sembuh. Saya dampingi satu orang sakit, dia dioperasi, operasi pasang pen jadi sepuluh, pasang di belakang sepuluh pen, lalu tiga, eh enam ini, empat pen bagus, enam pen itu sebenarnya gak bagus. Jadi dia sakit selama satu tahun lebih. Saya setiap Sabtu... Mendoakan. Mendoakan. Dan selalu dia bilang, sakit, sakit. Udah mulai ada rasa putus asa, rasa macam-macam. Kemudian dalam proses, akhirnya ketemukan dokter. Udah, kita operasi. Yang kedua untuk pemasangan dan pengambilan pen itu. Apa yang terjadi ketika dibuka? Pemas pen-pen yang dipasang itu ada nanah. Kata dokter, seharusnya secara ilmiah kedokteran, orang akan teracun oleh nanah ini. Dan bisa akan masuk ke darah dan masuk ke otak. Dan habis. Tapi, menarik adalah, nanah itu hanya berada di titik pen itu. Tidak menyebar ke tempat lain. Padahal secara daging luar, udah gak ada apa-apa. Seharusnya itu sembuh. Tapi ini rupanya di dalamnya itu ada nuka-nuka nanah itu. Dan ini, kita secara ilmiah kedokteran itu, kita katakan ini tidak mungkin. Biasanya nanahnya itu udah menjelar kemana-mana ya. Mengapa ini bisa terjadi? Inilah namanya mujizat ke Tuhan. Jadi Tuhan itu dia bilang, orang sakit dia bilang, oh ini loh namanya mujizat bagi saya. Tuhan melokalisir penyakit itu sehingga dia hanya di titik ini, titik ini, titik ini, titik ini. Tidak menyebar ya? Tidak menyebar. Padahal saya itu sudah putus asa. Rasanya saya doa itu sudah cukup. Saya sudah, yaudahlah. Mau gimana lagi, mau sakit, sakit gerak ini sakit. Nah inilah, sekarang saya jumpa hari Sabtu kemarin saya tanya, gimana? Wah jauh lebih bagus sekarang. Sudah sehat? Ya udah-udah berkembang luar biasa, enggak sesakit dulu. Berarti inilah proses penyelamatan Tuhan. Ketika kita sudah sampai di batas terakhir, kita akan hanya biarkan, yaudahlah. Mau Tuhan nyembuhkan ke apa? Nah inilah kadang-kadang kita tidak mengenal kehadiran Tuhan. Iya, kita juga seperti itu Romo. Kadang-kadang saya juga merasa ke dalam satu masalah, di masalah keluarga saya sudah menghadapi. Sepertinya kok udah gak ada jalan keluar, gitu. Sepertinya Tuhan tidak pernah nih denger doa saya, kok ini mentok, gitu. Ini mentok. Tapi begitu kita datang seutuhnya kepada Tuhan, menyadari bahwa, oh ternyata Tuhan bekerja menyelamatkan dengan caranya. Bukan dengan maunya saya, ya. Dengan caranya dia, saya diselamatkan, bisa bertahan melewati hari-hari ini. Jadi, itulah caranya Tuhan itu yang kita gak mengerti. Betul. Karena itu dalam proses ini, kadang kita mulai lemah dalam berjuang. Coba kita belajar dari orang lumpuh itu. Dia selalu berharap. Dan dia percaya bahwa air yang riak itu akan menyembuhkan dia. Itulah harapan dia. Tapi harapan dia itu, itu bertahan dalam proses pasang surut, 38 tahun. Tapi rupanya bukan masuk ke dalam air yang menyembuhkan. Perjumpaan dengan Yesus menyembuhkan. Yang memberikan kesembuhan. Walaupun dia tidak kenal. Dan dia tidak tahu itu Tuhan sendiri, ya. Inilah dalam proses hidup kita. Kita kan cari kesana, cari kesini. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan menolong, dengan caranya Tuhan, kita gak bisa. Kita harus bertekun dan selalu bersabar di dalam doa dan harapan, ya, Roma. Ya, seperti orang lumpuh ini. 38 tahun. Betul. Dan saya tertarik juga, Roma. Ada satu hal lagi berarti, ya. Orang ini disembuhkan pada hari sabat. Jadi kita harus percaya, saudara, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita, menolong kita. Kapanpun dia mau dengan waktunya dia sendiri, ya, Roma. Bukan waktunya kita. Jadi kita harus percaya, waktunya Tuhan lebih baik. Jadi, kalau kita kan nolong orang, ah, oh ini hari yang ini. Wah, kayaknya belum deh, tunggu. Tunggu besok deh, misalnya. Tuhan kalau memang mau menolong hari ini. Hari ini pun terjadi, mujizat. Kalau memang dela belum waktunya, ya belum. Betul. Orang lumpuh ini, nunggunya. 38 tahun. Inilah ujian kesabaran dalam pengharapan. Orang yang berharap, dia akan berjuang untuk mendapatkan harapan itu. Dan harus punya iman yang tunggu, supaya harapan terus hidup. Iya, betul. Dan orang yang akan bisa disembuhkan oleh proses itu. Kalau misalnya kita nggak punya harapan, ya perjuangan kita kan kadang-kadang menjadi sia-sia. Betul. Dan kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan itu tidak pernah ada yang sia-sia, ya namanya. Kita harus lebih bersabar, bertekun untuk memperoleh air kehidupan yang sesungguhnya. Jadi, dalam bacaan ini, kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Betul. Nggak usah meragukan kehadirannya. Karena ketika kita kelemahan secara fisik, secara badannya lemah, disitulah kekuatan Tuhan itu dinyatakan. Benar. Jadi, dalam proses ini, orang lumpuh itu melepaskan segala kerinduannya, harapannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan itu akhirnya dijawab oleh Tuhan. Bukan melalui perantara, tapi dengan kehadirannya langsung. Sendiri. Kedirannya langsung untuk menolong kita. Dan kehadirannya langsung itu kadang-kadang nggak kenal. Kita yang tidak kenal. Iya. Kita, wah kayaknya... Nggak mungkin deh. Nggak mungkin deh. Makanya kita seperti orang lumpuh. Kalau memang kau mau nyembuhkan saya, ya silahkan. Iya. Jadi, antara percaya dan tidak ya, Ramaiya. Karena gini, saya maunya ke sana. Tapi nggak ada yang ngantar ke sana. Tidak ada yang ngantar ke sana. Gimana? Ya udah, kalau memang Tuhan nyembuhkan saya tetap di tempat ini. Silahkan. Silahkan. Jadi, tidak perlu pindah. Berarti Tuhan yang datang. Dan ternyata benar mujizat itu terjadi. Ya, mujizat itu terjadi. Karena Tuhan itu mendatangi orang yang sakit. Mendatangi orang yang berharap kepadanya. Mendatangi orang yang mungkin sudah putus harapannya. Tapi dia akan datang untuk menyembuhkan orang-orang itu. Betul. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan adalah sang sumber kehidupan yang menyembuhkan kita semua dari segala macam kegelisahan, kesakitan dalam hidup ini, ya Ramaiya. Ya, jadi memang dalam proses hidup kita, itu kita kadang-kadang seperti orang lumpuh ini. Kita itu kan lumpuh, kita bergerak tapi bisa saja lumpuh. Iya. Lumpuh hati, lumpuh pikiran, lumpuh macam-macam. Yang membuat kita itu gak bisa apa-apa. Sekarang Tuhan melepaskan ikatan kelumpuhan itu supaya kita itu bergerak dengan bebas. Kan kita kadang-kadang terikat oleh macam-macam hal. Iya. Yang membuat kita gak bisa apa-apa. Tidak bisa bergerak dengan lebih luas-luas. Dan ini berkat kehadiran Tuhan itu membuat kita bergerak dengan enak. Tanpa beban, tanpa masalah, macam-macam kayak gitu. Tapi itu butuh penyerahan kepada Tuhan biar kita disembuhkan dan dikuatkan. Berarti butuh suatu kepasrahan secara totalitas. Iya. Biar Tuhan yang berkarya dalam diri kita ya Ramaiya. Nah kan tadi dia bilang, Tuhan tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menjogoklah orang sudah turun, mendalui kata Yesus. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, tilamu dan berjalanlah. Sebenarnya ada kesempatan orang itu tidak mau bangun kalau dia tidak percaya kepada Yesus. Iya. Tapi tidak ada kata-kata itu. Dia percaya sebelumnya. Perintah Yesus angkat tilam, langsung dia bangun, berjalan. Dan sembuh. Kita pun dalam hidup ini ketika Tuhan menolong kita itu, Tuhan mau kita langsung ikut jalan. Tapi kita jangan-jangan protes dulu. Jangan Tuhan, begini-begini. Kadang suka begitu ya Ramai. Kayaknya belum deh. Saya tidak mau bangun, saya maunya tetap-tetap di sini saja. Karena sudah di zona nyaman. Iya. Jadi kita tidak bergerak. Mujisatu Tuhan itu terjadi karena kita percaya membiarkan kita digerakkan oleh Tuhan, dibangunkan oleh Tuhan. Dari sebelumnya tidak bergerak, sekarang bergerak. Nah, hanya kan proses mbak. Jadi ini butuhkan kekuatan pengharapan dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Iya. Ramai sebelum kita mengakhiri, Ramai bisa memberikan kesimpulan singkat dari dua bacaan pada hari ini. Supaya dalam pekan prapaskah ini, kita bisa memperoleh air kehidupan yang sesungguhnya. Dan kita pun bisa membuahkan dari air yang sudah kita dipenuhi itu menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Pesan yang pertama adalah kita menerima kehidupan dari airnya. Air yang berasal dari Tuhan. Dan hidup kita itu menjadi bermakna karena bersumber dari air yang berasal dari Tuhan itu. Karena itu pertama tugas kita adalah memberikan kehidupan bagi orang lain. Karena kita menerima hidup dari Tuhan, karena itu kita juga harus memberikan hidup dari Tuhan itu yang kita terima, kita beri juga kepada orang lain. Supaya bukan saja kita hidup, tetapi orang lain juga mendapatkan kehidupan. Lalu yang kedua, janganlah pernah berhenti untuk berharap. Karena Tuhan itu akan menolong kita. Karena air itu menyembuhkan. Tapi rupanya air itu berasal dari Tuhan, berarti orang yang berharap kepada Tuhan bisa mendapatkan kesembuhan. Jadi ketika dalam kesulitan, dalam penderitaan, dalam kesusahan yang berkepanjangan, hendaknya selalu berharap dan percaya bahwa tangan Tuhan yang datang menolong kita. Perintahnya itu, bangunlah, angkatlah tilam dan berjalanlah. Seharusnya kita itu buka telinga kita untuk mendengarkan perintah itu. Dalam kesesakan, kita serahkan kepada Tuhan. Dan sekarang Tuhan perintahkan kita, angkat, tilam, berjalan. Berarti dalam proses ini kita mengikuti geraknya Tuhan. Perintah Tuhan. Kalau orang yang mengikuti perintah Tuhan, berarti dia bisa bangun. Bisa jalan. Tapi kalau enggak dengar, enggak bisa. Jadi di pilihan kita ya, Romo. Kita dengarkan firman Tuhan, dengarkan perintah Tuhan, jalankan dengan sepenuh hati. Maka kita akan beroleh air kehidupan ya, Romo. Jadi memang fungsi indera pendengaran itu dimaknai secara baru. Dia, orang lumpuh tadi itu dengar, bangun, angkatlah tilamu. Kata perintah ini membuat orang lumpuh itu bisa mendengar dan mengikuti perintah Tuhan. Jadi orang yang sakit itu harusnya punya telinga yang peka. Untuk mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Dan ketika kita dalam kesulitan, kita juga membuka telinga kita. Enggak usah tutup. Kalau Anda tutup, tidak bisa mendengar apapun. Ketika tidak buka, berarti Anda bisa menerima kehadiran Tuhan itu. Terima kasih, Romo Arfred, buat kebersamaannya pada hari ini. Supaya kita semua dapat memperoleh air sebagai sumber kehidupan yang berasal dari Tuhan. Dan kita pun juga bisa mengalirkan air-air itu untuk menjadi kehidupan bagi orang-orang di sekitar kita ya, Romo. Terima kasih, Romo Arfred. Sahabat yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya, Angelika Luciana, dan Romo Thomas Alfred di Nola Maruang Kapusin. Mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita tutup pertemuan ini dengan doa dan mohon berkat alam melalui Romo Alfred. Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus. Amen. Allah Bapak yang berbelas kasih Engkau, Tahan tentinya mengalirkan dalam hati kami, dalam hidup kami, Air sumber kehidupan, Supaya kami memperoleh kehidupan yang berasal daripadamu. Kuatkanlah dan berkatilah kami ya Tuhan, Supaya dalam setiap nampak perjalanan kami, Kami senantiasa menghadirkan kehidupan itu juga bagi orang lain, Supaya bukan saja kami yang hidup, Tetapi orang-orang yang di sekitar, Sanak saudara dan semua orang boleh menikmati keselamatan dan kebahagiaan. Berikanlah kami kemampuan, kepekan untuk mendengarkan perintamu ya Tuhan, Supaya kami boleh menyerahkan hidup kami kepadamu. Angkatlah setiap derita dan kesusahan, Terutama sahabat-sahabat ORK dimanapun mereka berada. Kami membawa ke segala kesusahan, Segala derita, segala kesusahan dan kesulitan mereka, Seperti orang yang lumpuh selama 38 tahun. Kami bawa mereka ke hadapanmu ya Tuhan. Semoga mereka tidak berhenti berharap pada kebaikan dan kasihmu yang menyelamatkan. Datanglah dan perintahkan kepada mereka ya Tuhan. Bangunlah dan berjalanlah. Semoga mereka mengikuti perintahmu. Mereka bergerak memperoleh mujizat dan mendapatkan kebahagiaan dan sukacita. Berkatilah dan lindungilah kami ya Tuhan. Karena kami percaya hanya dalam namamu. Kami memperoleh keselamatan dan kekuatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga keluarga kita, kita sekalian, segala dua harapan perjuangan kita, Sahabat-sahabat ORK dimanapun berada, Senantiasa diberkati oleh Allah Bapak yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terangkasih Tuhan bagi sesama. Amalkan Pancasila, kita berkhidmat, bangsa bermartabat. Demikianlah oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dan berjanji. Tuhan memberkati. Di hadapan altar suci. Janji sehidup semati. Melindungi cinta. Dalam untung larang kasihku setia Janji untuk setia adalah berkat Tuhan Aku mengasihimu dengan apa adanya Jalan hidup ini dengan bersungguh hati Menemanimu sampai akhir nanti Hari ini Hari suci Ku jalani bersamamu Ku kan setia selamanya Menemanimu selalu Dalam untung larang cintaku Selamanya Janji untuk setia adalah berkat Tuhan